Oke, balik lagi dengan saya Bang Hen tentunya lagi seputaran review gaji para youtubers. Oke, kali ini Bang Hen akan mereview gaji dari channelnya Imotorium Vlog. Berapakah gajinya? Marilah kita lihat bersama taksiran gajinya. Oke, ini dia channel dari Imotorium Vlog. Channel ini sudah mengunggap video sebanyak 275 video. Dan untuk pelanggan atas subscriber mencapai 183.000 subscriber. Terus untuk penayangan video mencapai 36.426.662. Dan untuk negara Indonesia, jenis saluran otomotif. Pengguna ini dibuat pada 2 Oktober 2014. Terus kita lihat nilai dari sosial blade-nya. Untuk nilai sosial blade-nya yaitu B. Untuk peringkat sosial blade-nya mencapai 113.500. Dan untuk peringkat pelanggan atau subscriber mencapai 150.530. Dan untuk peringkat penayangan video mencapai 162.224. Dan untuk peringkat negaranya ke 5.696. Lanjut untuk peringkat otomotifnya ke 2.197. Kita lanjut ke bawah untuk penayangan video selama 30 hari terakhirnya mencapai 2.452 juta. Terjadi penurunan 20,7%. Lanjut untuk pelanggan selama 30 hari terakhirnya mencapai 11.000 subscriber. Terjadi penurunan 31,3%. Terus kita perlu lihat perubahan subscriber dan perkiraan pendapatan per hari dan per minggunya. Ini dia perubahan harian dan mingguan subscriber-nya. Untuk harian subscriber-nya bertambah 367 subscriber. Dan untuk mingguannya bertambah 2.560 subscriber. Lanjut kita lihat pendapatan per hari dan per minggunya. Untuk pendapatan per harinya yang terendah yaitu 20 dolar. Dan yang terbesarnya 327 dolar. Untuk taksiran penghasilan selama 1 minggunya yang terendah yaitu 143 dolar. Dan yang terbesarnya 2.300 dolar. Lanjut kita lihat pendapatan selama 1 bulannya dan 1 tahunnya. Ini dia taksiran penghasilan selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk 1 bulannya yang terendah yaitu 613 dolar. Dan yang terbesarnya 9.800 dolar. Untuk taksiran penghasilan selama 1 tahunnya yang terendah yaitu 7.400 dolar. Dan yang terbesarnya 117.700 dolar. Oke coba kita hitung jika dirupiakan. Kita hitung gaji yang terendahnya selama 1 bulan dan 1 tahunnya. Untuk 1 bulannya yang terendah yaitu 613 dolar. Jika dirupiakan menjadi 8.811.875 rupiah. Untuk 1 tahunnya yang terendah yaitu 7.400 dolar. Jika dirupiakan menjadi 106.375.000 rupiah. Itulah data penghasilan dari social bled. Data sebenarnya hanya channel dari emotorium vlog tersebutlah yang tahu. Oke mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga menjadi motivasi buat kalian para youtubers pemula. See you bye bye.